Rematik atau bila disebut dengan bahasa medis adalah rematoid artritis merupakan penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada sendi. Penyakit ini merupakan salah satu dari penyakit autoimun. Apa sih autoimun itu? Autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem tubuh seseorang menyerang sel tubuhnya sendiri. Nah, pada rematik ini area persendian adalah area yang diserang oleh sistem imun tersebut. Akibatnya terjadi peradangan kronis dan merasa nyeri yang hebat pada sendi-sendi yang terkena. Seseorang yang mempunyai rematik biasanya akan memiliki tanda dan gejala berupa bangkak, radang, dan nyeri pada sendi. Serta terdapat kekakuan pada sendi-sendi yang memburuk pada pagi hari. Jadi misalnya pada saat bangun tidur, sendi-sendi yang terkena akan kaku. Tetapi setelah beberapa lama digerak-gerakan, akan lebih perbaikan dan agak berkurang takunya. Pada awal-awal sakit, bagian yang biasanya diserang oleh penyakit ini adalah sendi-sendi kecil. Seperti jari-jari tangan, jari-jari kaki yang lama-kelamaan akan berpengaruh juga terhadap sendi-sendi yang lebih besar. Seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, ciku, bahu, pinggul, dan gejala ini biasanya akan semakin memburuk dari waktu ke waktu. Walau penyebab pasti dari rematik ini belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang diduga berperan dalam peningkatan risiko terjadi rematik. Seperti berat badan berlebih, merokok, trauma, infeksi, gaya hidup yang kurang sehat termasuk genetik atau riwayat rematik dalam keluarga. Secara umum, tidak ada satu tes tunggal yang dapat menduga penyakit rematik ini. Dokter akan melakukan anamnesis, pemeriksaan visi, memeriksa gejala-gejala seperti pembengkakan, kekakuan, atau kemerahan yang terlihat pada persendian. Lalu jika dokter mencurigai kamu memiliki penyakit rematik, maka diperlukan pemeriksaan penunjangan seperti lab ataupun pencitraan dengan ronsen, USG, scan, ataupun MRI sesuai kebutuhan. Pengobatan rematik ini difokuskan untuk menurunkan dan menghilangkan peradangan yang terjadi. Beberapa obat yang biasa diberikan seperti obat nyeri, obat peradangan termasuk vitamin dan suplemen. Beberapa perawatan lain yang dapat dilakukan adalah fisioterapi, terapi fisik, pemakaian alat bantu, bahkan kadang dibutuhkan suatu tindakan operasi apabila terjadi perubahan struktur anatomi tulang maupun persendian yang terlibat. Pencegahan dapat dilakukan dengan makan makanan yang berdisi, memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kecukupan kebutuhan air minum minimal 2 liter per hari, rutin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Jadi apabila Anda mengalami gangguan pada persendian, segera konsultasikan keluhan Anda untuk mendapatkan perawatan dan penanganan secara ini. Terima kasih telah menonton!